Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kan Oke, jumpa lagi sama kita dalam acara aprak-aprakan lagi kan Oke, sekarang saya lagi ada di daerah Maribayalemba kan Kebetulan cuaca hari ini sedang panas-panas ini Dan situasi jalan juga ramai lancar lah Maribayalemba sebentar lagi kita lewatin kan Jadi di depan tuh Omnikwisata Maribayalemba yang terkenal itu Kali ini saya mau jalan-jalan Kemudian ke daerah yang banyak diceritain lah Banyak viral kok, banyak ke daerah bukan negara kan Oke, penting nih daerah sini jadi biar nak lewat Jadi untuk ke arah bukan negara itu Lewat sini kan, belok kiri, naik ke atas kan Jadi kebanyakan orang kalau mau ke arah bukan negara, cepat negara itu Suka lewat, kelewat lah jalan ini Jadi paling deket tuh arah sini kan Alhamdulillah Jalan-jalan masih bagus kan Nah segini mah, walaupun memang tracknya kayak gini nih Nanjak, nanjak memang harus hati-hati kan Sebagai informasi aja lah Hukuman negara itu tempatnya di daerah Jumbo negara itu salah satu tempat yang Masuk ke arah ke wilayahnya Sisa laksubangan yang berbatasan dengan tempat yang bandung barat Di sana tuh ada apa itu pabrik T ya Masih aktif sampai sekarang Cuman banyak dari pembicaraan Karena akses ke sana itu dari kisah laksubang parah dan Bisa dikatakan buruk lah Jadi banyak cerita-cerita orang setempat juga Mereka merasa terisolasi Oke sebelum lanjut cerita Saya mau nyatir dulu Jangan sesenang banget bukitnya Dilanjut dulu kan Jangan sesenang banget bukitnya Oke jalanan Oke nasi Karena ini juga sama cuaca yang bagus juga Sekarang sekitar jam 1 Jadi kalau ke arah sana itu Kalau dengan perjalanan santai dan saya juga gak tahu Meksi jalan sekarang ke sana tuh gimana Jadi informasi aja setahun yang lalu saya pernah lewat ke sini Ini tembus ke dari bukan negara itu tembus ke Darmagachi salaknya kan jadi tembus ke arah sana itu Sekitar 3-4 jam lah Karena kondisinya buruk Gak tahu nih tetapi kalau tujuan sekarang sih mau cuman ke bukan negaranya saja Jadi bukan negara itu masih lagi adalah perkebunan terakhir di Subang Tempatnya di Cisalak itu Yang masuk ke desa Cukunegara ya Ini nama tempat si perkebunan Ternyata itu sebabnya itu bukan negara Cuma secara wilayahnya dia masuk ke Cukunegara Oke jalannya juga masih bagus karena ini masih belayanya banget Banyak belayanya banget Sekarang memang objek besar sedang banyak ditutupkan Ada kebijakan baru yang malamnya apa Kita situasi si etak Si etak si COVID-19 Sekarang saya sudah mulai masuk ke wilayah yang saya sebutkan tadi Jadi ini memang bisa apa wilayah perbatasan Nah masih perbatasan Jadi kondisi juga masih bagus Melanjutkan tadi Perkebunan T-nya itu sampai sekarang masih aktif Cuman jadi yang menarik daerah sana itu Karena akses jalan yang buruk dari arah Darmagaci Salak Subangnya itu Ya Darmagaci Salak Subang Jadi untuk aktivitas orang Cukunegara ya Masih beraktifitas ke Cikol atau Lembang Untuk kebutuhan sehari-harinya karena ke arah Darmagaci Salak Subangnya itu Kalau dari Warna Gara masih buruk dan saya pernah kesana itu Kalau gak salah 12 atau 14 km itu dengan kontes jalan yang tidak layak dipakai lah Saya juga gak tau itu Memang inilah yang jadi pembicaraan Banyak yang diukit Banyak dibicarain orang disini Karena akses jalannya itu Oke Jalannya juga sudah makin asik Saya mau menyergir dulu Selamat menikmati perjalanannya Semoga suka kan Oke dilanjut dulu ya kan Selamat menikmati perjalanan 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 juga sekarang mulai gelek tapi kalau untuk orang yang suka apa jalan-jalan ketualang kayak gitulah kalau daerah ini memang asyik sebut informasi juga nanti tempat yang dituju itu sebenarnya banyak akseswita wisata alam yang bagus dan cuman karena akses jalan yang buruk jadi terus daripun ditambah sama pengelolaan wisata yang belum profesional lah yang belum jadi masih belum bisa dimaksimalkan dan memang bisa dimatuhi jadi orang kalau mau ke sini juga males diri kecuali orang yang suka apa lain kayak gitu kualang kesini sih jadi suasana disana tuh masih enak kan si tempatnya itu karena tidak terlalu banyak akses selalu lintas lah terus secara geografis juga dia tuh dikelilingi pegunungan-pegunungan jadi kalau bisa dilihat tuh kiri-kanan saya itu masuk ke gunungan jadi meskipun sekarang udah masuk setengah dua lah gitu tapi udaranya masih sejuk masih enak kan dan memang sekarang sudi yang sudah mulai rame itu karena dia tempat ini penghasil kopi sudah mulai juga sudah mulai dikenalah dengan khasnya kondisi ini gitu jadi buat pencinta kopi juga sudah pada tak sudah pada tahun banyak yang pengen tahu sini juga oke jalannya sudah begini tapi saya harus terus eh melanjutkan karena ini belum apa-apa nah ini kita sudah masuk di desainnya cukur negara dan jadi ini kayak tandalah gerbang kecil untuk desa tersebut sebenarnya di depan juga di kompilnya tapi ada gerbangnya kalau nggak salah oke nyetir dulu ya dilanjutkan mangga eh silahkan menilai jalannya silahkan menikmati perjalanannya oke dilanjutkan selamat menikmati perjalanan 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 selamat menikmati selamat menikmati perjalanan 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 orang sini lewat sini malam saya kira berpikir lagi lah orang sini kalau untuk orang sini sih katanya udah biasa jadi itu sempet ngobrol-ngobrol sama penduduk sini bisa lepuh hidup lebih lewat kesibukan agar saya jadi ngobrol sama orang sini jadi saya ingat dia katanya tahun 90-an lah jalan-jalan bagus kesini dari 80-an jadi sebab itu wajarannya julek jadi dari pemerintah desa atau kebupatan lubang juga lubangnya eksen untuk membetulkan infrastruktur ini bisa dilihatkan jalan juga sekarang sudah mulai bolong-bolong begini kan jadi tadi juga saya sempat melewati lubangan air gitulah jalan sempit gitu apa eh eh jadi saya sempat ngobrol juga kalau dari arah lembang tuh kesini naik waktu kalau siang itu 50.000 katanya ya lumayan sih memang masuk akar ini kalau sini memang harus masih punya kendaraan sendiri apalagi kalau yang dari arah darpaganya katanya itu kalau naik kendaraan sebenarnya ya ojek itu biayanya 100.000 kalau dia maghrib ya mereka udah nggak mau tarik katanya dan memang masuk akar buat orang-orang yang pernah lewat sana jadi ke seremlah jalannya eh kalau untuk yang enggak tahu lah mungkin membuat orang sini eh jalan jelek kiri-kanan hutan gitu takut dan jadi kecepatan nah kayak begini nih kalau yang senang main-main rekomendasi memang orang yang suka bersepeda hiking-hiking kesini memang enak ya dengan fasilitas kayak ginilah Oke saya juga harus seti hati-hati karena makin serius nih jalannya jadi lanjut dulu ya bisa selamat menikmati 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 selamat menikmati